Doklovers Indonesia yang beri channel Youtube Wow bisa untuk seksi dunia anjing kita Kali sudah bersama dengan Bu Felicia Bu Felicia ini dari Barkis Barkis udah berapa tahun ya? 8 ya? 8 tahun Ya jadi Barkis itu dulu awalnya bikin snack ya Biskuit ya Dari bikin biscuit Bikin jerhai Iya Terus sekarang bikin bone broth Bone broth Nah ini yang menarik pengen dibahas ya Kalau snack-snack kan biasa Nah ini pengen bahas tentang Bone broth Bone broth Kaldu tulang Kaldu tulang Itu kaldu tulang itu lemak atau apa sih? Enggak Jadi Tulang Seperti ini nih Kan gak ada lemaknya nih Ada sum-sumnya aja kan Sumsum ini kan lemak ya? Minyak masuk lemak juga ya Tapi kalau dia udah beku Kita akan angkat semuanya Jadi prosesnya lumayan Lumayan ini sih Lumayan panjang gitu loh Iya kan Nah ini Dari tulang ini tulang sapi Tulang sapi Memang ada berapa jenis tulang? Sebenernya tulang apa aja bisa sih? Tulang orang bisa Tulang orang bisa Jadi ini ada beberapa pilihan ya? Ada tulang sapi Sapi Tulang babi Tulang babi Ayam Ayam belum? Ayam belum? Bebek? Belum Akan sih akan datang Sapi Sapi Babi Dan domba Nah sekarang kita mau tau dulu Manfaatnya apa? Sebelum memulai menonton Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Konten-konten terbaru di channel ini Dan buat kalian yang ingin Men-support channel ini Kalian dapat mengklik tombol thanks Yang ada di bawah layar ini Ada kolagen Ada mengandung kolagen Mengandung kolagen Itu yang udah terbukti sih di Anabul saya Kolagen itu buat apa kalau di hewan? Buat bulu Buat Buat kulit lah ya Kulit dan bulu ya jadinya ya Dan juga buat tulang gitu loh Oke Buat tulang Jadi lebih bulu Kayaknya menurut aku sih Gak suka Jadi gak merah-merah Gitu loh Gak gampang alergian Sama buat kebutuhan nutrisi ya? Oh iya Terus buat ini Kalau anjing suka Males minum kan? Nah Kalau ini kan Banyak mengandung cairan juga kan Air-air gitu kan Air yang dikasih kaldu lah gitu Nah itu bagus Jadi Jadi dia Tunggu banget Kita pengen liat bentuknya seperti apa sih? Ada sendok kan? Sendok tadi Oh Dia bentuknya seperti ini nih Gel begini ya Oh kalau udah kering Dia gel Jadi kayak Kayak minyak begini nih Bukan kayak minyak Kayak agar Kayak agar ya? Iya Kayak agar Kayak agar Minyaknya udah gak ada Kalau dipegang tuh kayak Kayak air aja Kalau kita dipegang kayak Lalu pakai garam gak ini? Enggak dong Enggak ya? Enggak Jadi kayak ini kayak Bukan sehari daging Tapi sehari tulang Sari tulang Oh Nah Kalau anjing kecil Makannya seberapa banyak ini? Kalau anjing kecil Satu sendok aja Satu sendok begitu? Satu sendok Tapi ya Satu sendok makan? Iya Biasa aku sebagai topping sih Oh jadi kita campur di dog food? Iya Iya di atasnya gitu ya Di adukin di dog foodnya gitu ya Kalau misalnya anjingnya susah makan Pakai ini boleh? Boleh Boleh Ini wangi-wangi itu ya Wangi kaldu ya? Wangi-wangi ini ada Wangi kaldu Ini yang ngerasa apa ini? Ini Sapi? Pok Oh ini babi Ini babi Kayaknya babi lebih bagus Kolagennya lebih tinggi Banyak sih Iya Tapi katanya sapi juga Tulang yang gede-gede itu justru yang Bagus katanya Banyak mengeluarkan kolagennya Oke Jadi manfaatnya banyak ya Banyak Buat nutrisi Buat Apa namanya? Buat Kalau yang dehidrasi Males minum Males minum Iya kan? Bisa juga Jadi Ini kan kalau dia Udah gak dingin kan Dia seperti air aja Iya Iya kan? Oh nanti makin lama makin cair gitu? Iya cair Oh Kalau biasanya sih Supaya Anjing kan kalau lagi Panas-panas kayak gini kan Seneng Es-es dingin-dingin kan? Nah aku kasih Biasanya 1-2 sendok Kasih aja di atasnya Di mangkoknya Udah makan kayak makan es krim Oh doyan deh Jilet-jilet gitu Doyan banget Jadi kebermanfaatan tulang sapi Tulang babi ada disini Nah selain tulang babi Tulang sapi Ini ada isinya Oh iya Kita kasih Wartel Wartel buat vitamin A Iya Wartelnya digodok Digodok Diancurin gak? Enggak Kita jadi ambil sarinya aja Oh ini presto apa? Bukan sih? Slow cooker Slow cooker Jadi di tim Iya Kalau orang jaman dulu bilangnya tim Kalau orang jaman dulu bilangnya slow cooker Iya Gaya slow cooker Dulu gue kalau masih kecil Lagi sakit gitu Si mama bikin pakai ayam kampung Bener Obat-obatan di slow cooker Iya Ya kan kalau kita Ya Zaman dulu kan Kalau sakit kaki Kakinya gak kuat Ya pakai tulang Pakai kaki apa kan? Kaki babi Kaki ayam gitu kan? Nah kalau aku rasa mirip-mirip gitu sih Iya jadi di tulang itu Pernah ketemu sinsay tulang ya Kalau patah tulang itu Katanya kasih buntut sapi Digodok gitu Nanti kuahnya dikasih Iya kasih minum Ya karena dia ada kalsiumnya Nah ini ada tambahan wortel Buat vitamin A Iya Tapi aku gak ini sih Gak dihancurin atau apa Nanti didiemin aja wortel Sampai diempuk Terus udah diangkat Oh gak dipakai? Enggak Terus dari sedri Untuk wangi-wangi aja Juga wangi Biar gak amis ya? Iya Terus Ini ada apa? Kunyit Tumerik Ini buat liver Buat inflamasi ya? Iya inflamasi buat liver juga ya bisa ya Iya Terus yang paling penting juga aku kasih Cuka apel Cuka apel? Iya Biar apa cuka apel? Lebih banyak menarik kolagen dari Si tulang ini Oh jadi sehari tulangnya itu karena ada cuka apel jadi keluar gitu ya? Iya lebih banyak keluar Tapi rasanya udah gak asem ya? Enggak Enggak Udah gak asem Enggak Nah ini selain buat anjing juga bisa buat kucing? Bisa Buat segala umur bisa? Bisa Dari umur masih anakan sampai dewasa Bisa Anjing hamil Bisa Anjing menyusui Anjing baru baik sakit Baru sakit Nah Nutrisi lah pokoknya ini Jadi ini fungsinya buat melengkapi nutrisi ya Tapi yang alami ya Iya Jadi kalau yang alami begini Biasa kalau gak kepake dia akan kebuang oleh tubuh Gitu Nah ini dikemasnya mesti beku gini? Beku Ini segini berapa banyak ini? 500 mili ya 500 mili Ini kondisinya beku ya Jadi kalau kalian beli Ini di Pet Station ada jual ya Di Sun Grooming House juga ada jual Ini mesti kondisi beku Iya Beku Nah karena beku gini kita gak bisa kirim Kirim pake pexel bisa? Pexel bisa ya? Bisa Aku kirim ke Jakarta pake pexel Sore Nah kalau kirim same day Kalau Jakarta Gak bisa jauh-jauh mungkin ya Surabaya masih bisa ya? Mesti pake gabus gitu ya Kalau mereka mau styrofoam Kita pake styrofoam Bisa Bisa ya? Nah lalu pengimpannya ini Mesti di Freezer Freezer Nah kalau sudah Kan mau dikeluarkan Mesti cair gitu kan Mesti lebih adem kan Itu tahan berapa lama di kulkas? Kalau udah begini Udah siap makan begini Satu minggu di kulkas Satu minggu di kulkas Kalau lebih masalahnya apa? Mungkin berkurang selama ini sih Aku gak Gak pernah sampai seminggu ya? Oh iya Buluk sih bisa bulukan Kalau terlalu lama sih Kalau saya punya anjing kan di rumah Cuman ciwawah Ya kan? Cibawah kalau dikasih makan Kalau anjing kecil Kalau udah jadi kayak gini Ya kan? Misalnya dikirimnya masih beku Kita diemin dulu Dilembekin dulu Di kulkas bawah aja Biasa gitu kan Nah terus Aduk-aduk lah Bukan aduk lah maksudnya Taker-taker lah Oh Ke plastik atau kemana ya Ke wadah lain ya Jadi buat satu minggu Tempat yang kecil-kecil Boleh lah Buat kira-kira sendiri kan Bisa tau kan Atau sekalian yang pemiliknya makan Gak apa-apa Boleh 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 Tapi boleh Oh jadi ini orang boleh makan Boleh Ini kan orang sum-sum gini Orang boleh makan Oke Jadi buat kalian yang punya anak juga ya Yang masih masa pertumbuhan ya Iya Ini mesti dikasih bonbrot ini Oh ada yang begini Mereka makan indomie Kuahnya Pakai ini Oh kuahnya dikasih ini Iya Jadi supaya lebih berkadu lagi ya Iya Dicampur sama ini Udah kayak sop gitu ya Kayak sop Iya Jadi bener-bener terasa kan Iya betul Terasa bau Wangi sapinya Wangi kaldu daging Kaldu apa gitu loh Iya Nah ini Ini Kalau mau dapat bisa di Tokopedia juga Bisa Bisa juga jual ya Percewa-percewa juga ada Iya kan Cuman ya ini masalah pengirimannya Mesti yang per hari Iya Atau next day ya Atau yang paling telat next day Cuman nanti setiap pembelian Akan dikasih batu es ya Kayak gini Jadi buat Apa gel apa nih Iya Jadi biar untuk mempertahankan dinginnya Tapi kalau satu hari masih aman musimnya Aman Gitu ya Ini di harga berapa? Rp70.000 Rp70.000 Nah kalau misalnya kelebihan Di area atau gimana? Efek samping Enggak sih ya Udah pernah coba belum? Udah pernah coba sih Udah ya Udah pernah coba Tapi untuk Kalau pemula yang belum pernah makan kaldu-kaldu begini Ya kasihlah sedikit-sedikit Sama seperti kayak kita makan apapun yang baru kita coba kan Ya Pastikan kasih misalnya Tadi satu sandok Kasihlah setengah sandok dulu gitu Oh jangan terlalu full dulu ya Dan boleh dipakai setiap hari? Boleh Gak ada masalah ya Justru sebenarnya Bagus ini setiap hari Ini mesti setiap hari Iya Ya buat tambahan nutrisi Iya betul Jadi kalau teman-teman yang Istilahnya pengen nambah kalsium Kolagen dengan bahan yang lebih alami Ya bisa coba ini Barkis Bonbrood Ya ini dibikinnya produknya alami banget ya Nah gak pake pengawet Gak ada Mesti beku kondisinya Gak ada pengawet Ada yang mau ditambah lagi? Udah itu aja Nah kita pokoknya Kita punya Bonbrood ini selalu gel Gel Ya karena ini udah kental banget ya Ya ada yang ada sih Makanya kita pakenya jar begini nih Supaya gampang di Ya kalau botol Selesaikan keluarin ya Jadi memang mesti jar ini lebih mudah Gitu Ya ini mesti disimpan di refrigerator 2 sendok makan Per 10 kilo berat badan Ya ukur-ukur lah Kurang lebih Sebenernya Sebenernya banyak juga gak apa-apa Oh gak bikin diare ya? Karena gini nih Ini kan kalau kita udah masak Udah masak udah 24 jam Lebih dari 30 jam malah hari ini aku bikin gitu kan Nah terus kita diemin dulu Udah dingin kita masukin kulkas bawah Terus kan dia udah dingin kan Lemak-lemaknya tuh dia naik ke atas Ya lemaknya bakulnya Buang Oh dibuang lemaknya Buang sampai bersih bending kayak begini Oh Kalau gak dia ada Akan ada Disini akan ada Putih-putih Putih-putih Ya Kita buat Buang lemaknya bagus juga ya? Enggak lah ya Terlalu banyak lemak Terlalu berlemak ya? Jadi cuma diambil seharinya Seharinya aja Nah setelah kita lemaknya semua bersih Udah bening kayak gini Barulah kita masukin kayak gini Baru diangkat ya? Baru terus kita freeze Ini yang buat mau jadi reseller Nanti bisa langsung kontak Bu Felis ya Ya Instagramnya Ini Barkis Indonesia Ya nanti akan dicantumkan juga Oke bye-bye Oke Oke Oke